Masih dari Kediri Saudara, sejumlah ibu-ibu korban PHK di Kabupaten Kediri sukses mendirikan usaha batik. Melalui usaha tersebut, mereka kini bisa memperoleh pendapatan tambahan hingga jutaan rupiah. Selepas memasak, para ibu di kejamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, ini mempunyai kesibukan yang menghasilkan. Setiap hari mereka selalu sibuk membatik. Usaha batik ini berdiri pada pertengahan pandemi lalu, saat para ibu yang bekerja sebagai buruh lepas ini kehilangan pekerjaan. Untuk mengisi waktu luang, mereka pun berinisiatif mendirikan usaha batik. Tidak adanya pengetahuan tentang membatik sempat menjadi kendala saat awal usaha. Namun dengan adanya bantuan pelatihan dari dinas terkait, membuat kemampuan membatik para ibu ini jauh lebih baik. Kini setelah berjalan satu tahun, puluhan kain batik pun telah dihasilkan. Pendapatan jutaan rupiah pun kini mampu dikantongi para ibu dari usahanya itu. Awal mulanya itu, kami itu sebenarnya itu membuat kegiatan untuk lingkungan, supaya ibu-ibu muda yang di rumah itu bisa berkreasi. Tidak hanya momong atau rutinitas setiap hari, itu-itu saja. Jadi kami membuat kegiatan supaya ibu-ibu muda di sini berkreatifitas, khususnya yang di rumah. Menjadi ciri khas batik di sini adalah batik lidah api, lidah hanapura, yang sudah dilauncing oleh Bapak Bupati kemarin. Tetapi untuk batik ardian sendiri itu juga tidak menutup kemungkinan untuk pemesanan-pemesanan lain berupa motif-motif lain selain lidah api, kami siap membuatkan. Harga kain batik karya para ibu tersebut terbilang murah, mulai dari Rp80.000 hingga Rp500.000. Tim Deputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur